Jelang Hari Raya Idul Adha, ribuan kambing di situ Bondo, Jawa Timur terserang penyakit, terutama penyakit mata. Dinas Peternakan tengah berupaya agar penyakit itu tidak mewabah. Petugas kesehatan dari Dinas Peternakan ditugaskan mencari hewan yang terjangkit penyakit di setiap lokasi penjualan hewan kurban. Hewan yang ditemukan dalam kondisi sakit langsung ditangani. Serangkaian pengobatan dilakukan diantaranya meneteskan obat sakit mata dan suntikan pencegahan penyakit. Sementara bagi pedagang hewan kurban diberi pembekalan bagaimana menjaga kebersihan kandang agar penyebaran penyakit bisa dicegah. Mengingat hewan rentan terjangkit penyakit di musim kemarau seperti saat ini. Meningkat sudah, sudah meningkat. Sehari-hari sampai berapa kambing? Kalau keluar, keluar kurang lebih dari 50, dari sini saja ya, 50 ekor ya. Itu dijual di Setubondo atau keluar daerah? Keluar daerah. Keluar daerah, ya. Jadi kegiatan pemantauan hewan kurban tahun ini memang sudah kita laksanakan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, dan sekarang hari keempat. Dan titik-titik yang kita pantau sudah di samping pasar hewan, kurang lebih ada enam titik.